Saya ingin Presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Panggung Capres Anies buyar total. Jokowi ingin Presiden ke depan berani lanjutkan larangan ekspor. Lah, Anies malah setor ratusan miliar APBD ke luar negeri. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Tidak gampang jurnali, tidak gentar, demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara. Jadilah keputusan penting itu tidak hanya mengagetkan pihak luar negeri, tapi juga di dalam negeri berdecak kagum atas keputusan yang dinilai gila itu. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menginginkan Presiden penggantinya yang terpilih dalam pemilihan Presiden 2024 bisa melanjutkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang sudah ia jalankan saat ini. Harapan dikemukakannya supaya ke depan ekspor Indonesia tidak kembali ke era VOC atau kompeni pada 400 tahun lalu dalam bentuk bahan mentah. Harapan juga disampaikan supaya ekspor sumber daya alam ke depan dilakukan dalam bentuk jadi sehingga bisa menimbulkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Atas dasar keinginan itu, Jokowi mengatakan, di setiap forum ia selalu mengulang-ulang soal kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintahannya, termasuk ancaman yang dihadapi dalam melarang ekspor itu. Digugat Uni Eropa terkait larangan nikel keorganisasi perdagangan dunia atau WTO. Kenapa ini harus saya ulang-ulang? Karena saya ingin Presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa dan negara. Ucapnya dalam acara perayaan hari ulang tahun PDIP ke-50, DG Expo Kemayoran selasa 10 Januari. Lah, apa kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pak? Yang katanya orang peribumi, tapi uang APBD ratusan miliar malah disetor ke luar negeri buat pageleran mobil Tamiya. Yang gini, ngakunya maunya Pres, tapi rekam jejaknya selagi menjadi pejabat publik, tapi nggak karu-karuan. Kebijakan yang ecek-ecek dan program-program Anfaedah bagi masyarakat, yakin bisa melanjutkan mimpi, Mupa, untuk menghentikan ekspor sumber daya alam. Saya yakin mana berani punya mental baja dan punya daya saing yang mumpuni. Kan katanya Anies, pemimpin itu yang dilihat rekam jejaknya, bukan visi misinya. Jadi jelas, gimana endingnya negara ini kalau Anies bakal berkuasa. Saya kira sumber daya alam Indonesia bakal diobo-obo para kompeni luar negeri yang ingin menguasainya. Sebab, belum juga nyapres, Anies sudah jadi boneka proksi luar negeri untuk menyebarkan radikalisme dan intoleran dari sikatnya. Lantas, bagaimana mungkin bisa sosok yang semacam itu mampu menjamin keutuhan bangsa? Bahkan dengan gambelannya, Jokowi bercerita kebijakan hilirisasi yang dijalankan di masa pemerintahannya, terbukti dalam menciptakan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri, untuk nikel saja misalnya. Sebelum pemerintahannya melarang ekspor nikel, mulai 1 Januari 2020 lalu, nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari ekspor produk tersebut hanya 1,1 miliar USD atau 17 triliun rupiah. Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat, jadi 20,9 miliar USD atau 326 triliun rupiah. Karena besarnya manfaat itu, Jokowi mengatakan akan memperluas kebijakan larangan ekspor bahan mentah. Pada pertengahan tahun ini, ia sudah memastikan akan melarang ekspor biji bauksit. Dan mungkin pertengahan tahun kita tambah lagi stop tembaga, katanya. Maka nggak heran kalau banyak pihak dan masyarakat meragukan kualitas Anis itu untuk menduduki RI1. Anis bukanlah calon presiden yang mampu mengemban amanah dengan baik. Sebab di masa jadi gubernur atau bahkan mendiput saja, uang rakyat saja bocor kemana-mana untuk proyek-proyek nggak jelas. Alhasil masyarakatlah yang dirugikan. Terlebih warga DKI jadi korban ngiburnya sang mantan. Yah, kita sebagai orang waras, harusnya bisa memilah dan memilih mana saja calon-calon pemimpin yang bisa membangun bangsa, bukan malah merusak bangsanya. Dan barang tentu himbawan Pak Jokowi agar calon presiden penggantinya tidak gampang ciut nyalinya. Tidak gentar demi kepantingan bangsa dan negaranya itu memang benar. Sebab kalau calon presidennya kayak Anis, yang ada bangsa ini malah jadi bahan tertawaan seantero jagat. Bagaimana kalau menurut Anda? Sekarang tersedia bagi PDI Perjuangan untuk setidaknya dua teman koalisi yang akan digandam. Satu koalisi Indonesia Bersatu, dan satunya adalah koalisi Indonesia. Dan saya kira tidak akan ke koalisi perubahan, karena jelas itu akan sangat sulit untuk digabungkan. Setidaknya dalam kondisi saat ini. Jadi ancaman nyata, lebih dari tiga partai dukung Ganjar Pranowo jadi Capres 2024, Anis ketar ketir. Nasdem bakal hengkang dan mendukung Ganjar. Anis bakal tenggelam. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Di sinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anis Baswedan. Dia sudah kandung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lain yang gak bisa mendekati dia. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, resmi mendapatkan tiket calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024. Ganjar sejauh ini sudah mendapat dukungan dari tiga partai. Pertama, PDI Perjuangan. Partai berlogo banteng itu memutuskan mengusung kadernya, Ganjar Pranowo sebagai Capres untuk bertarung di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Pemegawati Soekarno Putri. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasan sebagai calon presiden Republik Indonesia dari PDIP. Ujar Megawati dalam rapat DPP Partai ke-140 diperluas tiga pilar di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat yang ditayangkan secara daring Jumat 21 April 2023. Kedua, PSI. Partai Solidaritas Indonesia sudah mendukung Ganjar sebagai Capres, bahkan dukungan itu diberikan jauh sebelum PDI Perjuangan menunjuk Ganjar. Hal itu, PSI sampaikan usai melakukan polling rembuk rakyat pada Oktober 2022, PSI memutuskan mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden. Sementara untuk calon wakil presiden, PSI mengusung Yeni Wahid. Ketiga, Hanura. Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta Odang atau Akrab Disapa Oso, mengatakan pihaknya siap memenangkan bakal calon presiden usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dalam Bilpres 2024. Dia mengatakan seluruh DPD Partai Hanura se-Indonesia sepakat mendukung Ganjar sebagai bakal capres pemilu 2024. Oso berharap dia dapat berkomunikasi secara langsung dengan Ganjar. Yang terakhir, PPP, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Pernyataan itu disampaikan di Yogyakarta, Rabu 26 April 2023. Pelaksanaan tugas atau PLT Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono mengungkapkan beberapa alasan pihaknya memberikan dukungan kepada Ganjar sebagai capres. Pertama, Ganjar dianggap mempunyai kapasitas untuk menjadi orang nomor satu di republik ini. Ganjar juga memiliki tingkat elektoral yang mumpuni dari hasil sejumlah lembaga survei. Melihat banyaknya partai yang secara resmi mengusung Ganjar sebagai capres, menjadikan posisi Ganjar tidak bisa digeser dan dipentahkan lagi. Dan secara otomatis akan mengancam posisi Anies sebagai capres. Kenapa demikian? Karena besar kemungkinan partai pengusung Anies sebagai capres, yakni Nasden, akan berlabuh mengusung Ganjar. Hal itu terjadi karena sebelumnya Nasden juga sempat menjadikan Ganjar sebagai kandidat capres. Inilah mengapa nasib Anies akan semakin terpuruk dan tidak aman. Meskipun ia sudah dideklarasikan sebagai capres oleh ketiga partai yang terbentuk menjadi koalisi perubahan, yakni Nasden, Demokrat, dan PKS. Selain itu, jika Nasden merapat ke Ganjar, para elit partai dan kadernya yang sudah hengkang, besar kemungkinan akan kembali rujuk ke Nasden lagi. Dan memperkuat posisi elektoral Nasden. Jadi, posisi Anies besar kemungkinan masih tidak aman dan besar kemungkinan. Juga akan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Selain itu, pendukung Anies tidaklah banyak. Beberapa trik berupa teknik tata-kata memang digarap sedemikian rupa untuk memperlihatkan bahwa ada banyak masa ketika Anies belusukan. Tetapi faktanya, banyak warga yang cuek ketika Anies belusukan ke masjid-masjid. Pendukung Anies sudah pasti para kelompok yang sok paling religius. Tapi kelakuannya kayak roh halus yang berakal bulus. Semenjak Anies menjadi kubunuh DKI, pola-pola kebohongannya yang dibalut kata-kata tidaklah berubah. Masih menggunakan gaya lamanya itu. Atau memang begitulah aslinya si Anies. Sehingga jika masih menggunakan cara itu, tidak akan bisa mengalahkan Ganjar Pranowo. Dan kemungkinan besar partai utama pengusung Anies, Nasdem, akan hengkang dan meninggalkan Anies dan memutuskan merapat ke Ganjar. Bagaimana kalau menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.